Intro Aku lagi membantu Pak Mujiono panen jagung lur Lokasi kebuni ada di Desa Tolokan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang Cara panennya gampang banget, tinggal dipatahkan wapakabatangnya Saking gampangnya, gak hanya bapak-bapak yang panen yuk, ibu-ibu dan anak-anak juga bisa ikut panen Warga di sini biasanya menanam jagung setelah selesai panen tebakau Jadi, sekalian bisa menetralisir tanah dan mengembalikan usun hara secara alami Dalam setahun, mereka bisa memanen jagung dua kali Wah, mantep ini Panen sebentar aja, sudah dapat banyak jagung Sekarung jagung begini, beratnya bisa lebih dari 30 kg lur Untung aku biasa ngangkat sing berat-berat, jadi gak masalah Jangan lupa kan, tapi apa aja SMAR Saba Sembah narinya kurang kenceng, jadi ah biar kabel jagung... yowes langsung aku masukin lagi jagungnya terus tak iket kuat-kuat mas turungan terjagungnya mas ya masuk kupas ya langsung kupas kupas kulit jagungnya yow kemudian pisahkan buji jagung dari batangnya kalau disini nyebutnya dipipil pilih jagung yang sudah tua soalnya nggak gampang hancur dan lebih muda mipilnya ini orang ini dijemur ya yang udah kering direbus nanti selanjutnya jagung dijemur biasanya dilakukan seharian penuh dibawah terik sinar matahari pokok sampai benar-benar kering soalnya ini bisa mempengaruhi hasil akhir marnin belum selesai lho sekarang rebus jagung keringnya lamanya kira-kira tiga sampai empat jam sampai jagung lunak mekar dan kulitnya terkelupat kalau sudah jagung dimasukkan ke mesin khusus untuk mengupas kulit dan kotoran yang masih menempel pada biji jagung wah jadi mulus yow hasilnya tapi ini masih belum bisa digoreng jagung harus dijemur lagi sampai kering nah kalau bentuknya begini sudah jadi marnin siap goreng dalam sehari UKM marnin milik busop bisa produksi satu kuintal alias 100 kg marnin mantul toh oh iyo ibu sob menggoreng marnin dengan dua teknik pertama pakai api kecil untuk menggoreng ketika mulai berubah warna marnin dimasukkan ke penggorengan besar setelah matang sebenarnya marnin sudah bisa dicemil tapi kalau disini mau ditambah perasa biar lebih gurih bumbunya yang dipakai bawang merah bawang putih merica dan jahit tinggal tambah air sampai encer kemarin jagung yang masih panas langsung diguyur bumbu wih suaranya kerennya dan wangi gurihnya menggoda selera ini hehehehe gul, itu marnin yang di Facebook kasih mbak kiki oh, marnin yang dikasih mbak kiki pak? iya oh iya pak mbak kiki mau memasak curros pakai marnin wah, kayak tau yang menarik kiki curros kan biasanya cendung manis rasanya jadi penasaran kalau dipadukan marnin bahan currosnya gampang ditemukan di dapur kok hanya terigu, margarin, dan telur masak airnya dulu yoh kemudian masukkan margarin aduk sampai margarin meleleh dan tercampur rata dengan air pakai api yang kecil wai supaya adonan gak cepet gosong mbak kiki, ini pak suruh ngantre ke marnin pak oh iya, kok bisa ditumbu sekalian ya oh mau mbak? iya, suruhnya aja buat ini soalnya yoh oh yiyiyiyiyi tak tunggu yoh ya oh iya pak oh iya pak Jagung marningnya gak langsung dicampur adonan yuk, tapi harus ditumbuk dulu sampai halus, jadi gampang tercampur dengan adonan curos. Tapi masih ada sensasi kerenyes dari marningnya. Setelah margarinnya leleh, masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit, supaya gak gampang mengumpar. Ojo lali, sambil terus diaduk sampai jadi adonan yang kalis. Mbak, ini mbak, matanya udah ditumbuk mbak. Oh ya, makasih ya. Ya mbak. Kalau adonan sudah kalis dan dingin, tambahkan telur, lalu aduk lagi sampai rata. Terakhir, tambahkan susu kental manis dan marning halusnya. Adonan curos sudah beres, lor. Langsung masukkan ke plastik segitiga. Nanti mau dicetak, sekaligus digoreng. Tetap pakai api kecil, wayo. Supaya matanya bisa merata. Tiki yang namanya curos jadung marning, lor. Warnanya bikin aku makin gak sabar nyicipin. Terus, Pak, terus digipin. Wih, bunahan apa ini? Oh, ini gini. Oh, ini gini. Oh, gini. Pak, larangin, Pak. Gini. 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 Gurinya jagung marning, masuk banget dalam curosnya. Apalagi dan sensasi kriuknya marning. Yang di rumah, jangan ngiler, yuk. Kalau pengen, bikin sendiri wae. Gini. 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 Gini.